Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Sebesuki Raya Periode Pendaftaran Program Sarjana 6 Juni 2016 sampai dengan 25 Juni 2016 Program Diploma 13 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2016 Alur Pendaftaran Secara garis besar, alur pendaftaran SBM PTBR terbagi menjadi 3 Yang pertama, Pembayaran Yang kedua, Pendaftaran Online Yang ketiga, Cetak Kartu Peserta Pembayaran Biaya Pendaftaran SBM PTBR tahun 2016 ditentukan sebesar Rp300.000 Biaya Pendaftaran ini berlaku sama untuk Saintec dan Sosroom Calon Mahasiswa melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri Pembayaran dilakukan dengan mencantumkan nomor induk kependudukan calon mahasiswa Bank Mandiri akan mencetak nomor registrasi NIK dan PIN pada bukti pembayaran yang telah dilakukan NIK dan PIN digunakan untuk melakukan pendaftaran online Pendaftaran online Pendaftaran online Yang telah diperoleh dari Bank Mandiri untuk login Isikan data yang diminta dengan tepat dan benar Upload file pas foto dengan ukuran maksimal 100 KB Upload file bukti prestasi atau sertifikat yang pernah diraih apabila ada Dengan ukuran file maksimal 500 KB Cetak kartu peserta Pastikan semua data, file pas foto, dan file sertifikat telah diisi dan di-upload dengan benar Koreksi dan teliti kembali Selanjutnya, cetak kartu peserta SBM PTBR 2016 Simulasi pendaftaran online Simulasi pendaftaran online Ketikan alamat website pendaftaran online SBM PTBR 2016 SBM PTBR.UNET.AC.ID Setelah terhubung pada website tersebut Maka selanjutnya silahkan klik login Isikan NIK yang Anda miliki Kemudian masukkan PIN yang Anda peroleh dari Bank Mandiri Isikan kapca berikut ini Selanjutnya, klik login Ada beberapa langkah yang harus dilalui Dalam pengisian form pendaftaran online SBM PTBR 2016 Yang pertama adalah Biodata lokasi ujian Pilih lokasi ujian yang Anda inginkan Selanjutnya, pilih kelompok uji yang telah Anda tentukan Isikan nama lengkap Isikan jenis kelamin Isikan jenis kelamin NIK terisi secara otomatis Isikan NISN Tanggal lahir akan terisi secara otomatis Sesuai dengan data di dalam NIK Anda Isikan alamat tinggal sesuai dengan data yang ada Ketikan nomor HP Anda Isikan nomor HP orang tua Anda Nomor SBM PTN 2016 tidak perlu Anda isi Selanjutnya, upload file pas foto Anda Periksa kembali apakah data yang sudah Anda isikan sudah benar Apabila sudah benar, maka klik simpan biodata Langkah berikutnya adalah Mengisi informasi asal sekolah Provinsi Kota asal sekolah SMA Anda SMA Anda Jurusan SMA Tahun lulus Serta sumber biaya yang Anda gunakan saat SMA Apabila data sudah benar, klik simpan Langkah ketiga adalah Prestasi dan talenta yang Anda miliki Apabila Anda mempunyai prestasi selama masa SMA Maka silahkan Anda isikan Apabila Anda memiliki prestasi selama di SMA Maka klik iya Apabila prestasi Anda tingkat kabupaten Silahkan klik kabupaten dan deskripsikan prestasi yang Anda miliki Selanjutnya Upload bukti prestasi yang Anda miliki tersebut Langkah berikutnya adalah Memilih program studi Calon mahasiswa dapat memilih 4 program studi dari 3 perguruan tinggi Dengan ketentuan 1 perguruan tinggi maksimal 2 program studi Pilih universitas Selanjutnya, klik pilih Pilihan kedua Klik pilih Pilihan ketiga Klik pilih Pilihan keempat Klik pilih Setelah semua pilihan telah Anda lakukan Pastikan semua pilihan tersebut sudah benar Dan selanjutnya klik simpan prodi Bagian akhirnya Dari proses pendaftaran secara online adalah Mencetak kartu peserta Dan pastikan data yang Anda masukkan sudah benar Untuk mencetak kartu peserta Silahkan Anda klik print Demikian seluruh proses pendaftaran secara online telah selesai Klik log out Untuk keluar dari menu pendaftaran online Untuk helpdesk Silahkan menghubungi Akademik Universitas Jember di nomor telepon 0331-321-239 Atau di 335-055 Atau 336-580 Dengan password 335 Atau menghubungi Umas Universitas Jember di 0331-330-224 Serta dapat menghubungi Perguruan tinggi peserta SBM PT BR 2016 Terima kasih telah menonton!